Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al-Nahyan, meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo. Masjid ini merupakan replika dari Sheikh Zayed Grand Mosque, Masjid Termegah di Abu Dhabi. Peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed di kota Solo secara langsung dilakukan oleh Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al-Nahyan, bersama Presiden Joko Widodo pada Senin pagi. Rangkaian persemian dimulai dengan sholat duha dan pembacaan doa, serta penanaman pohon salak di depan masjid. Masjid yang dibangun dengan biaya 300 miliar ini merupakan hibah dari Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al-Nahyan untuk Presiden Joko Widodo, sekaligus simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Masjid Sheikh Zayed dibangun dua lantai dengan luas bangunan utama, masjid sekitar 8.000 meter dan dapat menampung 10.000 jamaah. Usai diresmikan, masjid yang berlokasi di bekas depo Pertamina di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjar Sari ini langsung didatangin warga yang ingin bersuafutu. Dari Sulu, Jawa Tengah, Septyantoro melaporkan.